Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aderian 29 Pada kesempatan kali ini selesai pemasangan Ini adalah alis custom RGB untuk Honda Averio 125 atau 150 yang terbaru Untuk hasil pemasangnya sendiri di custom di bagian atas dan juga bagian bawah Jadi untuk hasilnya seperti ini Untuk pengoperasiannya bisa dipergunakan menggunakan remote Dan bisa dirubah menggunakan remote juga untuk warnanya Untuk pertama ini adalah warna auto Kita coba ganti untuk warna lainnya Ini kan auto nya ya Jadi masuk auto Kita langsung tes warna merahnya Merah Hijau Biru Kuning Kuning pekat Ini oran Terus warna Terus warna Ice Blue Lanjut warna Warna ungu Terus warna putih Biru Sorry masuk ke hijau Ungu Merah Terus warna kuning Jadi kita balik lagi untuk auto nya Dan untuk pemesanan lampu seperti ini Memang tidak ready Biasa menggunakan pre order Untuk motif nya bisa sesuai request Dan umumnya sih memang menggunakan seperti ini Ini khusus untuk lampu standar ya Jadi di bagian bawahnya Sudah terpasang juga di bagian Devil Ice Devil Ice disini menggunakan warna Ungu ya Jadi untuk warna Devil Ice Hanya menggunakan satu warna Tapi disini ada tambahan Seperti saklar kiri Vixen PNP Honda Vario 125 Atau 150 Yang new Fungsinya adalah untuk Menonaktifkan lampu utama Supaya pas Di saat pas kita pemakaian Devil Ice Menyala Maka warna itu tidak nyaru Ataupun tidak campur jadi satu Maka lebih bagus kita mematikan lampu utama Ini khusus posisi yang hari ya Kalau untuk malam hari tetap Menggunakan lampu utama Sebagai fungsi penyinaran Atau pencahayaan di malam harinya Oke ini untuk terpasang Saklar kiri Vixen TNP Honda Vario 125 Atau 150 Yang terbaru ya Yang sebelum Dan disini saya pergunakan Saklar 2 muri dari 9 Dan disini fungsinya adalah Untuk hazard Jadi seperti ini Ini untuk hazardnya Hazard juga Oke kita coba tes ya Jadi ini posisi lampu utama off Masuk utama on Kalau seperti ini Posisi off semua ya Tapi disarankan Kalau untuk siang hari Supaya berfungsi untuk bagian send Maka disarankan Menyalakan lampu sinjak Seperti ini Posisi di tengah ya Tapi walaupun off Seperti ini Jika kita menggunakan bagian Pas beam saklar kiri Vixen Maka lampu utama Dan bagian high beamnya Akan berfungsi juga Seperti ini ya Nah Jadi normal semuanya Kita coba Lihat hasil sendnya Send kiri Untuk hasil send kirinya Seperti ini Jadi atas bawah Mengikuti Dari Send juga Kita coba untuk send kanannya Ini untuk posisi send kanan Terakhir kita tes Untuk bagian hazard Ini untuk penampilan Sangat berubah total ya Walaupun hanya Pergantian di bagian Frame Yang sudah di custom Dengan alis lazy RGB Pergantian menggunakan remote Tetapi Sangat berubah Drastis untuk penampilannya Ini konsus untuk Posisi hasil Dari lampu standar Bisa juga Untuk custom Di bagian proji Jika ingin Menggunakan proji Tetapi untuk bagian alisnya Custom lazy Sepertinya juga bisa Dan untuk Saklar kiri fixan sendiri Ini persiapan Dalam artian Untuk pemasangan Lampu Upgrade Ataupun lampu proji Juga bisa Disarankan Menggunakan Saklar kiri fixan Seperti ini Supaya tidak Merubah penampilannya Dan benar-benar Fungsional Seperti standarnya Kayak Seng kiri Seng kanan Glacson High beam Dan pass beam Tetapi memang Jika kita menggunakan Masih saklar standarnya Itu tidak bisa Mematikan lampu utama Dan disarankan Untuk bagian proji Sendiri Memang agak sedikit Besar dari wattnya Maka disarankan Menggunakan saklar Yang ada on off Lampu utamanya Untuk bagian Flasher juga Sudah diganti Jadi Jika flasher Bawaan tidak diganti Untuk Kedipan dari send itu Terlalu cepat Tetapi Jika kita menggunakan Flasher yang sudah Ada setelannya Maka bisa Distel sesuai Dengan kemauan kita sendiri Dan hasilnya juga Hasilnya itu Seperti ini Kedipannya tidak terlalu Cepat banget Tetap stabil Ini untuk Penampilan standar Belakangnya Di bagian belakang Masih standar Ini bawaan pabriknya Tapi Hanya penambahan Di bagian Fungsi dari sendnya Ditambahkan menjadi Bisa dipergunakan Untuk hazard juga Oke cukup Sekian untuk Review Pemasangan Frame alis lazy Double atas bawah Versi RGB remote Untuk Vario 125 Atau 150 Yang terbaru Terus Pemasangan Saklar Kirifixion PNP Honda Vario 125 Atau Versi 160 Yang terbaru Dan juga Saklar 2 model Yang dipergunakan Untuk menyalakan Di bagian hazardnya Jika ada pertanyaan Bisa langsung Komen di kolom Komentar Ataupun Kritik dan sarannya Bisa langsung Komen di kolom Komentar juga Untuk Pemesanan dan Pemasangan Bisa langsung Kontakt whatsapp Yang di kolom Deskripsi Jangan lupa Untuk Subscribe Like dan share Video ini Supaya Lebih Bersemangat lagi Untuk membuatkan Konten-konten Tentang perlampuan Khususnya Untuk di motor Dan di mobil Untuk Lokasi saya sendiri Itu berlokasi Di Tanggerang Selatan Tepatnya Di Jalan Rabunga 15 RT1 RW2 Nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kesempatan Pondok Aren Tanggerang Selatan Atau bisa Searching di map Yang bernama Rian Astoris Motor Oke cukup Sekian Untuk review Pemasangan Lampu alis Lezy Honda V125 Atau 150 terbaru Dan juga Saklar Kiri Fiction PNP Honda V125 Atau versi 150 terbaru Dan juga Saklar Hazan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh